Indonesia sampai hari ini belum memanfaatkan nuklir sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik. Padahal sejak dahulu Indonesia sudah punya nuklir hampir 50 tahun lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Jarod Sulistio Wisnubroto sebagai peneliti senior Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN terhadap soal pemanfaatan nuklir. Jarod menyebut uji kelayakan feasibility study atau FS sudah dilakukan di beberapa daerah seperti Jepara, Bangka dan Kalimantan Barat. Saya kira nuklir itu sejarahnya di Indonesia sudah hampir 50 tahun, ungkapnya dalam wawancara bersama CNBC Indonesia pada Senin tanggal 22 Maret tahun 2021. Menurutnya, di dunia saat ini ada sebanyak 440 reaktor nuklir yang beroperasi di 32 negara dan porsinya mencapai 10,1 persen energi di dunia. Di Indonesia sendiri menurutnya ada beberapa lokasi yang bisa dimanfaatkan untuk membangun PLTN, terutama di daerah yang tidak rawan gempa. Sering mengatakan ini daerah-daerah gempa, carilah daerah-daerah di Kalimantan, di Bangka, dan lain-lain. Itu siap, kita siap dari berbagai faktor. Jelasnya, dia mengakui bahwa PLTN memiliki sisi positif dan negatif yang tak bisa diabaikan. Dilihat dari sisi positifnya adalah PLTN memiliki emisi karbon yang rendah dan bisa dijadikan penopang beban dasar base loat pembangkitan listrik, tidak seperti pembangkit energi baru terbarukan EBT lainnya yang jumlah energinya akan bergantung pada cuaca dan kondisi tertentu. Misalnya energi surya, serta terbatas periode waktu, PLTN menurutnya tidak bergantung pada cuaca dan bahkan usianya bisa mencapai 60 tahun. Namun dari sisi negatifnya adalah psikologis masyarakat yang membayangkan nuklir sebagai senjata serta kekhawatiran masyarakat bila terjadi kebocoran. Kalaupun pemerintah telah mempertimbangkan hal-hal tersebut dan memutuskan setuju untuk membangun PLTN, maka bukan berarti serta merta PLTN dapat segera terbangun. Menurutnya dapat dibutuhkan waktu setidaknya sekitar 10 tahun sejak pemerintah menyetujui pembangunan PLTN hingga beroperasi. Jika nuklir dijalankan pada 2021, maka kemungkinan terbangun paling cepat pada 2031. Ungkapnya, titik lemahnya, faktor utamanya yaitu kekhawatiran masyarakat. Tapi jajak pendapat tahun 2016 dengan 4.000 responden 77% dukung PLTN. Imbuhnya, pemanfaatan PLTN di setiap negara memiliki spesifikasi yang berbeda. Misalnya saja di Tiongkok yang berbeda dengan Amerika maupun Eropa karena tergantung dari seismologinya, dia menyebut Jepang telah membuktikan teknologinya tahan gempa. Apakah sumber daya manusia kita mampu kita bisa desain? Juga desain reaktor eksperimental. Jadi pengalaman menunjukkan bahwa orang Indonesia mampu dan berpengalaman dalam perakitan reaktor, jelasnya. Terima kasih telah menonton!